Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi hari ini bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya Saya harap kalian semua sehat walafiat sampai kita bisa bertemu di sekolah ya Oke untuk hari ini sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar Baik berdoa dimulai Amin Oke setelah membaca doa kalian siapkan buku LKS kalian Siapkan buku tulis kalian apabila ada yang penting harap dicatat di buku tulis Oke sekarang kita mulai Oke kita mulai materi pertama pada hari ini adalah membuat poster Apa itu poster? Poster adalah kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan untuk menangkap perhatian orang lewat Maksudnya adalah poster ini kan biasanya dipajang, dipasang agar dilihat oleh orang Itulah kenapa disebut visualisasi karena orang melihatnya dengan mata mereka Lalu kenapa harus kuat dengan warna dan pesan Dengan warna yang terang dengan pesan yang dimaksudnya apabila jelas itu orang akan tertarik untuk melihatnya Orang akan oh ada poster apa nih lagi yang lagi dibutuhkan atau ada poster apa nih yang lagi booming yang lagi viral Untuk menangkap perhatian orang lewat karena apa poster itu biasanya dipasang di bahu jalan di sekitar tempat yang banyak dilewati oleh orang Tujuan poster yaitu adalah ada dua tujuan dari poster Yang pertama tujuan umum yaitu sebagai media publikasi kepada masyarakat agar mengikuti anjuran Maksudnya adalah ketika poster tersebut bertujuan untuk meminta masyarakat menjaga kesehatan yaitu melalui 3M Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak Otomatis ketika seseorang membacanya orang tersebut akan melakukan hal apa yang dianjurkan di dalam poster tersebut Itu apabila tujuannya adalah tujuan media publikasi kepada masyarakat Kalau tujuan khususnya adalah tergantung dari pembuat poster Misalnya untuk komersil, apa sih komersil? Komersil itu bertujuan untuk berdagang, menjual sebuah barang Misalnya di jalan kamu biasa melihat dijual rumah ukuran berapa di daerah mana Atau misalnya poster menjual berbagai macam pakaian muslim Seperti itu, itu yang dimaksud poster komersil Dia bertujuan untuk berdagang, menjual sebuah barang atau sesuatu hal lainnya Bisa berupa barang atau jasa Di sini tujuan dari poster juga sebagai sarana promosi kegiatan Tidak hanya sebagai iklan dari anjuran, tapi juga promosi sebuah kegiatan yang bisa diikuti oleh hal layak masyarakat umum Lalu ada menyampaikan pesan kepada hal layak umum Tadi promosi kegiatannya itu untuk siapa ditujukannya pada masyarakat Nah pesannya itu untuk masyarakat Jadi untuk orang yang melihat poster tersebut atau ditujukan untuk daerah yang dipasangi poster tersebut Ciri-ciri poster Ciri-ciri poster yang pertama adalah terdiri atas gambar dan tulisan di atas kertas atau kain besar Jadi biasanya poster itu berupa tulisan dan gambar Gabungan dari keduanya yang terdapat di atas sebuah kertas atau kain besar Kenapa bisa kain besar? Apabila poster itu dibanjang di tempat umum yang agar orang banyak melihat Itu dapat dibaca dan dapat dilihat jelas tulisannya Lalu yang kedua sasaran tempat pemasangan seperti tadi Kain besar apabila kita mau memasang poster di pinggir jalan Agar orang mudah melihatnya kita bisa memasang poster besar yang diikat di tiang listrik Atau kita bisa menempel di dinding-dinding atau tiang listrik Yang ketiga ada perpaduan warna yang kuat dan kontras Jadi dalam membuat poster kita harus menggunakan warna yang kuat, yang terang, warna yang jelas Agar orang tertarik untuk melihat atau membacanya Ciri yang keempat adalah bahasa di dalam poster itu biasanya singkat, padat dan mudah dipahami Maksudnya singkat adalah tepat apa yang mau dibahas Apa yang mau diajak, apa yang mau dianjurkan itu jelas Singkat, tidak bertele-tele atau tidak Tidak bulak-balik bahasanya itu tidak boros kata Lalu padat, dia itu kata-katanya padat Maksudnya adalah singkat, padat itu memiliki arti yang sedikit sama Jadi dia itu tidak memboros kata, tidak menggunakan banyak bahasa yang diulang-ulang Mudah dipahami ketika orang membaca, orang langsung tahu apa sih maksudnya Orang langsung paham apa sih yang ditujukan informasinya itu apa Jenis poster berdasarkan isi Jenis poster yang pertama berdasarkan isi yang pertama adalah poster niaga Apa sih poster niaga? Poster niaga itu adalah poster yang berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat Seperti dari misalnya ada poster menjual pakaian muslim Atau poster menjual susu bayi Atau poster menjual rumah, menjual alat kesehatan Itu namanya poster niaga, bertujuan untuk berdagang, niaga Yang kedua ada poster kegiatan Dimana poster tersebut bertujuan untuk memberi informasi mengenai sebuah acara atau event Nah disini misalnya poster itu bertujuan memberi tahu ada acara maulid nabi Di masjid apa, di alamat masjidnya dimana, pukul berapa Itu lengkap Harus menyertakan tempat waktu dan acaranya apa yang mau diadakan Lalu ada poster pendidikan Berisi tentang hal yang bertemakan pendidikan Misalnya sosialisasi untuk belajar 12 tahun SDSM, PSMA Lalu ada misalnya kegiatan seminar pendidikan dari Misalnya dari RT, RW atau dari kelurahan Seperti itu Yang penting berhubungan dengan dunia pendidikan Selanjutnya ada poster layanan masyarakat Seperti misalnya sekarang sedang pandemi Biasanya kita sering melihat nih Poster yang berisikan patuhi protokol kesehatan Selalu utamakan 3M Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan Itu adalah poster layanan masyarakat Atau misalnya sebuah RT yang memasang poster ada imunisasi bayi Nah itu berarti poster layanan Kalau RT tersebut sedang melaksanakan program imunisasi bayi di RT tersebut Selanjutnya poster berdasarkan tujuan Yang pertama ada poster propaganda Biasanya bertujuan mengembalikan semangat Mengembalikan semangat juang atau usaha seseorang dalam melakukan suatu hal Misalnya ketika 17 Agustus Poster yang biasa dipasang Hari kemerdekaan adalah harga mati Nah itu membawa semangat kita Oh kita gak boleh nyerah dalam melakukan segala hal Seperti itu Yang kedua ada poster kampanye Dimana poster kampanye ini biasanya kita lihat saat pemilu Nah saat pemilu biasanya ada caleg nomor ini pilih gitu Itu namanya poster kampanye Lalu yang ketiga ada poster wanted Atau dicari Biasanya ketika ada orang hilang Ada misalnya hewan peliharannya hilang Itu biasanya menggunakan poster wanted Dimana dibuat ada gambar, ada nama orang, ada pakaiannya Terakhir menggunakan pakaian apa, lalu menghubungi pihak mana ketika menemukannya Lalu ada poster cheesecake Disini poster cheesecake bukan poster kue keju Tapi poster yang bertujuan menarik perhatian publik Biasanya berisi artis-artis atau bintang-bintang yang terkenal Seperti misalnya akan diadakan konser oleh artis A Akan diadakan maulid oleh ustadz A Seperti itu Lalu ada poster film Poster film ini bertujuan untuk mempopulirkan sebuah film Misalnya oh lagi produser A baru membuat film berjudul Dylan misalnya Nah mereka membuat banyak poster di sepanjang jalan Agar orang tertarik mau datang ke bioskop untuk menonton film Dylan Lalu ada poster komik Biasanya seorang penulis ketika baru membuat sebuah buku Nah dia akan membuat banyak poster yang membuat para penikmat buku komik Membeli atau membaca buku komiknya Lalu ada poster afirmasi Disini poster afirmasi maksudnya adalah poster motivasi Yang akan memotivasi pembaca Agar tentang biasanya poster afirmasi ini tentang kepemimpinan Atau tentang motivasi diri Seperti itu Lalu ada poster riset Dimana poster ini berisi promosi kegiatan riset Yang mengundang biasanya pelaku akademik Riset biasanya berhubungan dengan pendidikan Biasanya mengajak seperti dokter, profesor untuk melakukan kegiatan penelitian Riset itu penelitian Lalu ada poster kelas Dimana biasanya poster yang ada kalian lihat di sekolah Seperti misalnya saya malu datang terlambat Terus pakaian kurapi dan bersih seperti itu Lalu ada poster komersial Poster komersial itu seperti tadi Poster niaga Dimana bertujuan untuk perdagang menjual sebuah barang benda atau jasa Dia mempromosikan sebuah barang atau jasa Misalnya poster yang diletakkan di depan toko kopi Berarti dia menjual poster itu berisi penjualan kopi Seperti itu Lalu selanjutnya ada prinsip desain poster Prinsip desain poster Poster merupakan alat untuk mengiklankan sesuatu Berarti Harus ada dasarnya nih Seperti apa sih Poster yang bagus yang bisa menarik perhatian orang Yang pertama memperhatikan keseimbangan Keseimbangan itu adalah komposisi antara gambar dan tulisannya pas Misalnya Seposter yang biasa kalian lihat di depan puskesmas Biasanya cuci tangan sebelum makan Itu pasti tulisannya cucinya itu besar Tangan sebelum makan itu agak kecil Lalu gambarnya besar dimana orang sedang mencuci tangan Itulah komposisi dimana tulisan dan gambar memiliki keseimbangan Atau komposisi yang pas Lalu alur baca Dimana membimbing pembaca dalam menelusuri informasi yang tersaji Jadi ketahuan nih Oh poster ini Minta kita untuk menjaga jarak Mencuci tangan selalu Dan memakai masker Nah berarti kita akan diberikan alur Apa sih maksud dari informasi itu Judulnya jelas lalu isinya juga jelas Lalu ada penekanan Penegas dari pesan yang ingin disampaikan biasanya Kalau penekanan ini diberikan sebagai penegas Apa sih maksud poster ini Bener-bener kata-kata yang mau disampaikan sebagai pesan ini Diberi misalnya tebal hurufnya atau warnanya lebih berbeda atau yang lainnya Agar kata itu bisa dilihat misalnya 3M memakai masker Mencuci tangan dan menjaga jarak Biasanya 3M nya itu hurufnya lebih besar daripada huruf lainnya Agar apa orang baca apaan sih 3M itu Seperti itu Lalu ada irama Pola urutan informasi Dimana Irama ini adalah pengulangan atau variasi dari komponen Itu cocok Atau pas Urutannya, gerakannya, polanya itu berurut Secara urut, runtut, atur Lalu ada kesatuan Penempatan kata yang sesuai dan tepat Jadi disini kesatuan adalah Antara informasi yang ada Misalnya Akan dihadirilah Nah biasanya hadirilahnya itu gede Lalu di bawahnya Apa yang mau dihadiri? Acara Maulid Nabi Dimana acaranya? Lalu waktunya kapan? Siapa yang akan berceramah Seperti itu Jadi secara kesatuannya itu Teratur urut Dimana nyambung Antara satu kata dengan yang lain Itu maksud kesatuan Lalu ada kesan Kesan itu adalah kata-kata sesuai Pesan yang ingin disampaikan Jadi isi kata-katanya itu sesuai Dengan apa yang dimaksud Misalnya 3M Memakai masker, mencuci tangan Menjaga jarak Tapi ternyata Padahal dia mau menyampaikan Untuk Bukan tentang Berjaga tentang pandemi Tapi dia mau minta Anak-anak untuk Selalu jaga kebersihan Nah kan gak mungkin Memakai masker Gak cuma jaga kebersihan doang Menjaga kebersihan Misalnya Tajinlah Mencuci tangan Itu aja udah cukup Kalau ini kan Berhubung 3M ini Berhubungan dengan Pandemi yang saat ini terjadi Jadi harus sesuai Antara kata-kata dan tujuan Yang ingin disampaikan Teknik Menggambar poster Nah teknik Menggambar poster ini Ada Ada 5 Yang pertama Teknik cat Dimana Teknik Ini dibuat dengan Cara Dicat langsung Di atas Kainnya Biasanya menggunakan Cat air Cat poster Cat minyak Nah alatnya media Yang digunakan itu Alat lukis Bisa kuas Lalu ada catnya Dan juga sikatnya Untuk Mengecat di Medianya Lalu ada teknik Kolase Dimana dibuat dengan Menempel kertas warna-warni Kolase itu tempelan Gabungan dari tempelan-tempelan Berbagai gambar Lalu ada teknik Campuran Dibuat dengan Gabungan beberapa teknik Tadi ada cat Ada kolase Lalu ada teknik lukisan Dibuat dengan Melukis gambar Dan tulisan langsung Di kain Atau medianya Lalu ada teknik Cetakan Dibuat dengan Mengecap Cetak timbul Dan cetak rata Jadi teknik cetakan itu Tiga macam tadi Mengecap Menggunakan cetakan Sudah ada bentuknya Kita tinggal menempelkan Kepada kain Nah teknik campuran Bisa gabungan dari Beberapa teknik yang Tadi Dijelaskan Oke untuk Hari ini Tugasnya Cukup sampai disini Untuk Tugas Akan saya berikan Di dalam google form Oke Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa Selalu jaga kesehatan Karena Semakin Kalian bisa Menjaga kesehatan Kalian akan terhindar Dari segarah Penyakit Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih